Bia Pemirsa Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat melepas keberangkatan 400 jamaah calon haji Rabu Pagi. Kepada jamaah calon haji Anwar Sadat berpesan untuk selalu menjaga kesehatan di Tanah Suci Mekah. Bertempat di rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat, para jamaah calon haji berkumpul untuk perangkat menunaikan ibadah. Kali ini 400 jamaah calon haji ini diperiarahan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Agar untuk fokus dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan ini Bupati Anwar Sadat menyampaikan bahwa para jamaah calon haji ini sangat beruntung diberangkatkan pada tahun ini. Anwar mengatakan ada total sebanyak 400 jamaah calon haji dan pendamping haji yang diberangkatkan pada tahun ini. Selain itu Bupati Anwar Sadat berharap kepada para jamaah calon haji untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku dan tetap ikuti komando dari tim pemandu haji. Agar nantinya 400 jamaah calon haji asal Tanjung Jabung Barat ini dapat pulang ke Indonesia menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kami pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara resmi melepas keberangkatan jamaah calon haji kita doakan semoga jamaah haji kita pergi dan pulangnya dalam keadaan sehat maafiah dan tentu juga menjaga kekompakan kesatuan di sana dan tetap menjaga ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Sementara itu Kepala Kemenang Tanjung Barat Arahman Sayuti dalam sambutannya mengatakan 400 jamaah calon haji Tanjung Barat ini telah dilakukan vaksin manitis dan vaksin COVID-19. Selain itu nantinya 400 jamaah calon haji ini akan berangkat menggunakan 10 mobil bus menuju kota Jambi pada 5 Juni 2024 dan nantinya tetap dibagi 2 kloter yakni kloter 25 dan 27. Sebenarnya pada selama 2 menit 3 menit 8 di gabung menjadi 2 kloter. Kloter pertama, kloter 25 dan kloter 27. Insya Allah besok jam 8 pagi sudah masuk sama haji, malamnya sudah mulai berangkat. Sementara yang kloter 27 itu sabtunya, malamnya sudah mulai berangkat. Nah pesan kali ini semoga jamaah menjaga kesehatan, kekompakan besokan selama menaikkan ibadahnya.